Halo semuanya, kembali lagi bersama Nibie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar dari seorang petarung legendaris yang nilai-nilai hidupnya sangatlah bagus untuk kita contoh. Ia adalah Habib Nur Mohamadov. Oh iya, sebelumnya kamu bisa support channel Nibie Investor dengan klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Kita akan belajar langsung dari buku yang berjudul Habib Time, yaitu Autobiografi Habib, yang artinya, buku ini ditulis langsung oleh Habib. Buku ini sangat cocok bagi kamu yang suka olahraga MMA, karena banyak istilah-istilah MMA yang digunakan. Kenapa Habib menggunakan teknik ini? Kenapa menggunakan teknik itu? Nama-nama atlet yang bersentuhan dengan hidup Habib, sebut saja Honor McGregor, Tony Ferguson, Rafael dos Anjos, dan lain-lain juga diceritakan oleh Habib. Habib lahir di desa kecil bernama Sildi, Dagestan, Rusia, pada tahun 20 September 1988. Habib kecil dari umur 3 tahun sudah bermain-main di matras gym, karena ayahnya mencintai dunia bela diri dan olahraga. Ayahnya ini juga yang mengajarkan Habib dari kecil untuk berlatih keras dan menjadi pelatihnya juga sejak kecil. Ada 5 fakta penarik yang Newbie Investor dapatkan dari buku ini. Yang pertama, Habib sangat akrab dengan Cristiano Ronaldo, karena sama-sama atlet, banyak kesamaan, dan ternyata Cristiano Ronaldo juga menyukai MMA. Yang kedua, Habib adalah orang yang sangat religius. Setiap ada kesempatan, ia pasti akan naik haji atau umroh. Di buku ini saja, setidaknya disebut 4 kali Habib pergi ke Mekah untuk beribadah. Yang ketiga, karena cedera krusiat ligamen dan 2 cedera beruntun setelahnya, Habib pernah tidak bertanding sampai 2 tahun lamanya, dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Fundamental bela diri Habib adalah freestyle wrestling dan sambo. Dan yang kelima, rekor panding karir profesional MMA Habib adalah tidak terkalahkan, yaitu 29 kali menang, 0 kalah, dan 0 seri. Yuk langsung kita mulai menggali lebih dalam buku ini. Dan 5 poin utama yang bisa kita pelajari dari buku ini. Yang pertama, lingkungan yang positif. Lingkungan pertama yang membentuk Habib adalah lingkungan keluarganya, terutama ayahnya, yang juga sebagai pelatihnya. Keluarganya yang membentuk fundamental karakter Habib, bagaimana ia harus bekerja keras, disiplin, tidak mudah menyerah, religius, dan mindsetnya untuk selalu menjadi pemenang. Habib menceritakan bagaimana ia mau break dari dunia MMA ketika cedera 3 kali berturut-turut dan semuanya parah. Ayahnya hanya nanya, cobaan dikirim oleh sang pencipta untuk kita pikul dan kita kalahkan. Apakah kamu mau menyerah? Tentu saja Habib menjawab, tidak. Karena landasan religius dari keluarganya juga, ia tidak pernah mau menerima event pertandingan saat sedang menjalankan ibadah puasa. Karena puasa adalah waktunya untuk kedamaian, beribadah setiap hari, dan mendekatkan diri kepada sang pencipta. Habib juga tidak pernah merasa stres berlebihan atau tegang ketika akan bertanding. Kenapa? Karena setelah berusaha, berlatih, mengenali salahannya, membuat strategi pertanding, dan segala yang terbaik yang ia bisa lakukan, pada akhirnya ia akan menyerahkan semuanya kepada sang pencipta. Ini yang ditanamkan oleh keluarga Habib, terutama ayahnya. Keluarga lain yang ia miliki adalah lingkungan pelatihannya, yaitu American Kickboxing Academy. Di sini, ia dilatih oleh Javier Mendez bersama teman dan saudaranya yang selalu mendukungnya, sebut saja Islam Madoff, Islam Makashev, dan lain-lain. Bila kamu tidak diberikan lingkungan yang baik, berusahalah untuk berubah dan mencari lingkungan yang positif untuk pertumbuhanmu. Dua, menjadi yang terbaik dalam hal apapun yang kamu lakukan. Dari remaja, ketika akan bertanding, ayah Habib tidak pernah bertanya, kamu harus menang ya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kewajiban yang sudah tidak perlu disampaikan lagi. Setiap pertandingan, haruslah menang. Coba ya, kalau kita pikir-pikir, sebetulnya apa sih pekerjaan Habib? Kalau di persimpel banget, esensinya adalah tonjok-tonjokan, berantem, dan menang kan? Tapi, karena ia sangat ahli dan menjadi yang terbaik dalam hal berantem, hingga bisa menjadi juara dunia dengan rekor 29 kemenangan tanpa kakalan sama sekali, walaupun dalam tanda kutip cuma berantem, bisa loh menjadi mata pencarian, mengharumkan nama negara, bahkan perjalanan hidupnya menginspirasi banyak orang. Di zaman seperti sekarang ini, selama kamu ahli di bidangnya, bisa kok jadi uang? Coba bayangin, hal sesimpel dari main game aja bisa jadi pekerjaan loh. Bidang apapun, bisa dijadikan mata pencarian selagi mengerjakan yang kamu suka. 3. Terus buat tantangan baru Selalu ada tantangan yang memaksa Habib untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Dari kecil, ketika ia belajar di sekolah, ia diberi tantangan oleh ayahnya, akan diberikan uang jajan lebih bila mendapatkan nilai 10. Di bidang lain, ketika ia berlatih bela diri dan olahraga, atau ketika ia mendalami Quran, rasa berkompetisi sudah menjadi bagian dari hidupnya. Di buku ini juga, ayahnya mengajarkan, ketika sudah menetapkan sebuah tujuan, kamu harus terus mengejarnya, walaupun akan banyak hambatan dan masalah. Gol Habib ketika memulai berkarir dan menjadi profesional MMA, adalah untuk menjadi pemain dengan promoter terbaik di dunia, yaitu UFC. Akhirnya, ketika sudah bergabungan UFC, apakah golnya selesai? Tentunya tidak. Golnya berubah, berevolusi menjadi nomor satu di UFC, yang akhirnya pun juga ia meraihnya. Apakah tanpa hambatan? Tentu saja tidak. Kalau yang kita lihat, hanya kesuksesan-kesuksesannya, tanpa tahu apa yang sudah Habib melewati, akan sangat terlihat mudah sekali perjalanannya. Padahal, bagaimana ia cedera 3 kali berturut-turut, yang semuanya membahayakan, hingga akhirnya 2 tahun tidak bertanding, kesulitan berkomunikasi karena tidak fasi berbahasa Inggris, tinggal sendirian di negara orang, dan lainnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah sedang ada tantangan baru yang sedang kamu hadapi? atau adakah tantangan yang sudah kamu ingin kerjakan tapi masih belum dieksekusi? Ini adalah poin yang paling nyubi investor suka dari pelajaran yang bisa kita ambil dari Habib. Event adalah kejadian besar yang dianggap sebuah pencapaian dan membanggakan untuk dilihat orang, seperti contoh menjadi jual satu UFC. Sedangkan proses adalah keringat sehari-hari, usaha, dan kerja keras. Ini yang jarang atau bahkan diabaikan oleh orang, padahal inilah yang terpenting, bukan eventnya. Orang-orang kebanyakan melihat dan menginginkan sebuah event terjadi dalam hidupnya. Pemenangan kompetisi ini, menjuarai kompetisi itu, mencapai target ini, berhasil membeli rumah, dan lain sebagainya. Tapi yang tidak diperhatikan atau jarang diperhatikan, adalah proses untuk bisa mencapai titik prestasi tersebut. Justru, ketika melihat orang sukses, kita jangan iri atau merasa rendah hati, tapi kita harus pelajari apa yang proses ia sudah lakukan untuk bisa mencapai hal tersebut. Karena proses, kita bisa pelajari dan bisa kita tiru, tapi untuk event, akan berbeda-beda setiap individu. Kembali ke Habib, mau tahu seperti apa jadwal keseharian Habib di usia remajanya? Seperti ini kurang lebih. Bayangkan loh, di usia belasan tahun, dengan kegiatan lebih dari 12 jam. Belum lagi membantu kesibukan di rumah yang tidak menjadi jadwal tetap. Disiplin berlatih ini yang terus Habib pegang selama ia aktif jadi petarung MMA. Proses ini yang sudah ia bangun dari kecil, remaja, hingga dewasa, yang membentuk Habib dan bisa mendapatkan event-event atau prestasi-prestasi yang luar biasa yang Habib capai. Poin kelima, jangan pernah berhenti belajar. Belajar bukanlah berarti kita duduk di kelas, ikut S2 mungkin, atau pergi ke luar negeri. Belajar bisa berarti apapun selama kamu menjadi lebih baik, dan belajar hal baru setelah kegiatan tersebut. Habib berpesan, belajar bisa dari mana saja, bahkan dari jalanan sekalipun. Konteksnya, ketika remaja, Habib adalah preman yang belajar berantem juga dari jalanan. Habib bercerita bagaimana ia tidak suka belajar di sekolah, tapi ia suka olahraga dan bela diri, sehingga ia terus-menerus mempelajari dan mendalami bidang tersebut. Jadi, sesuaikan juga apa yang kamu suka. Habib tidaklah cemerlang untuk belajar di kelas, ia pernah gagal sekolahnya waktu remaja sampai harus pindah sekolah. Tapi, kalau belajar bela diri dan olahraga, Habib sangat semangat dan terus ingin mencoba hal yang baru. Sesuaikan dengan apa yang kamu sukai, dan terus belajar hingga menjadi yang terbaik. Saat video ini dibuat, Habib baru saja mempertahan gelarnya setelah mengalahkan Justin Gaethje. Setelah menang, ia mengumumkan hal yang sangat mengejutkan, yaitu ini adalah pertandingan terakhirnya dan ia akan pensiun. Alasannya, karena ibunya tidak mau bila Habib bertanding tanpa ayahnya, yang belum lama meninggal di tahun ini karena komplikasi virus COVID. Habib memberikan janji kepada ibunya ini adalah pertandingan terakhirnya, dan ia menepati janji kepada ibunya. Semoga rangkuman ini menginspirasi dan bisa belajar value-value yang dimiliki oleh Habib Nurmuhamadov. Like jika menyukai video ini, subscribe lagi mendapatkan konten serupa. Thank you, and see you on the next video. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax